Burung tersebut kena anak panah dan jatuh ke bawah pohon Sang Kurya memerintahkan Tumang anjingnya untuk mengambil burung hasil burungannya tersebut Namun, Tumang tidak mau menjalankan perintah darinya Hal itu pulang dengannya Ketika sampai di rumah, ia memerintahkan kejadian tadi kepada ibunya Lalu pergi dan meninggalkan rumah untuk menggembara Setelah melihat anaknya pergi meninggalkannya sendirian dengan Tumang Ia mengisah setelah menemukan awet muda Setelah lama meratau, Sang Kurya kembali ke kampung harapannya Banyak kena kongsi sama dengan yang ada di lantai darinya Setelah mengetahuinya, Tumang subuh ini mengagalkan percana pernikahannya Ia mengatakan bahwa Sang Kurya kadang-kadang berseranya Namun, Sang Kurya tidak mau percaya pada anaknya Dan itu beruntung kakurya untuk memenuhi Bisa dijelaskan ini kegiatan apa? Kegiatan apa? Ini kegiatan pengurus OSIS Kerencana jadi program pengurus OSIS Dengan memperingati hari-hari yang ada di bulan Maret Hari apa saja? Di sini kita merancang dari program ini yaitu mengambil dari 3 hari Yaitu yang pertama pada tanggal 13 Maret ada hari masyarakat adat Dan yang kedua pada tanggal 20 Maret yaitu hari dongeng Yang ketiga yaitu 21 Maret yaitu hari puisi Jadi kita satukan 3 hari tersebut dalam 1 acara Dan dalam 1 hari kita sudah selesai melaksanakan program pada peringatan di bulan Maret ini Biasanya kalau di hari masyarakat adat ini Bentuk kegiatannya apa peringatannya? Contohnya? Contohnya kayak memperingati adat-adat yang ada di Indonesia Contohnya kita mengambil dari tema Tema dalam perlombaan ini yaitu Jadi setiap peserta harus menggunakan pakaian adat yang ada di Indonesia ini Jadi kita menyambungkan dalam masyarakat adat tersebut Berarti tadi dilombakan betul ya? Iya dilombakan Berarti sekarang waktunya apa? Untuk peringatan apa sekarang lomba-lomba ini? Puisi? Kalau puisi apa? Kalau puisi memperingati hari puisi Dan itu juga puisi dan dongeng itu ada temanya Temanya kebudayaan Indonesia dan dongengnya ada di Indonesia Jadi mensangkut pautkan dengan kebudayaan dan pada hari masyarakat adat tersebut Terima kasih sudah menonton!